PP Payakumbuh berhasil menindak sekitar 100 lebih pelanggaran penyakit masyarakat sejak awal Januari hingga Juni 2023. Pelanggaran perda itu termasuk miras dan pelanggaran ketertiban umum. Sekitar 100 pelanggar perda penyakit masyarakat berhasil ditindak Safpol PP Payakumbuh maupun tim gabungan sejak awal Januari lalu. Pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran terhadap ketertiban umum, tempat hiburan maupun pedagang miras jenis tuak. Penertiban terhadap pelanggaran perda rutin dilakukan Safpol PP Payakumbuh dan tim gabungan di berbagai tempat. Baik tempat wisata, kawasan batang agam, kafe, motel serta titik-titik yang kerap didatangi remaja untuk menggelar pesta miras maupun menghisap lem. Kesappol PP Payakumbuh mengatakan upaya penegakan perda di Payakumbuh banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk itu kedepannya dukungan tersebut diharapkan bisa lebih dioptimalkan. Kalau kita hitung ini sudah cukup banyak, karena setiap malam kita secara rutin melaksanakan patroli, baik itu di tempat-tempat wisata kita yang ada di Kota Payakumbuh, kemudian titik-titik rawan yang biasanya sudah kita catat dan juga kita awasi sepanjang waktu, ini terlata setiap malam kita ada menemukan pedagang-pedagang yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih kurang sudah seratusan sudah. Pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong kesadaran masyarakat untuk mendukung peraturan daerah, terutama perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Salpo PP juga terus melakukan sosialisasi ke berbagai unsur masyarakat agar semakin peduli dan menjaga lingkungan dan ketertiban umum. Dari Kota Payakumbuh, Demi Kelaporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.